Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak sekalian semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat pada kesempatan ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kelas 9 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021 materi yang akan kita bahas kali ini adalah bab satu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya KD 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi sosial pendidikan dan politik Hai tujuan pembelajaran setelah mempelajari urayan materi ini siswa diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya dapat mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia dapat menjelaskan sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya dan dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari arah angin laut ada lima benua yang dihuni oleh manusia yaitu 1 benua Asia 2 benua Eropa 3 benua Amerika 4 benua Afrika 5 benua Australia letak astronomis pengertian dari letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan pada garis jintang dan garis bujur ada pun letak astronomis di lima benua adalah sebagai berikut yang pertama adalah benua Asia letak astronomisnya adalah 80 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur yang kedua adalah letak astronomisnya benua Eropa yaitu 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur yang ketiga yang ketiga letak astronomis benua Amerika yaitu 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan yang keempat yang keempat letak astronomis benua Afrika yaitu 35 derajat lintang selatan sampai dengan 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur yang kelima yang kelima letak astronomis benua Australia yaitu 10 derajat lintang selatan sampai dengan 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur dan 113 derajat bujur timur dan 113 derajat bujur timur kebukaan bumi pada peta ada pun letak geografis benua Asia adalah sebelah utara dengan samudera artik sebelah selatan dengan samudera Hindia sebelah barat dengan Benua Eropa Pegunungan Ural Laut Kaspia Laut Hitam Selat Bosporus Selat Dardanela Laut Tengah Turusan Suez dan Laut Merah sebelah timur dengan samudera Pasifik dan Selat Bering berikutnya adalah luas wilayah yang pertama adalah Benua Amerika 42 juta kilometer persegi berikutnya Benua Afrika 30,29 juta kilometer persegi kemudian Benua Eropa 10,35 juta kilometer persegi berikutnya adalah Benua Asia 44 juta kilometer persegi dan yang terakhir adalah Benua Australia 8,9 juta kilometer persegi berikutnya adalah pembagian region Benua Asia 1. Asia Barat 2. Asia Tengah 3. Asia Timur 4. Asia Selatan 5. Asia Tenggara Yang berikutnya adalah pembagian region Benua Eropa 1. Eropa Barat 2. Eropa Timur 3. Eropa Selatan 4. Eropa Utara Berikutnya Pembagian region Benua Amerika 1. Amerika Utara 2. Amerika Tengah 3. Amerika Selatan 4. Kepulauan Karibia Berikutnya adalah pembagian region Benua Afrika 1. Afrika Utara 2. Afrika Timur 2. Afrika Timur 3. Afrika Barat 4. Afrika Tengah 5. Afrika Selatan Australia adalah sebuah benua yang sekaligus merupakan sebuah negara Ada pun negara-negara bagian Australia adalah 1. Australia Utara 2. Australia Selatan 3. Australia Barat 4. Victoria 5. New South Wales 6. Queensland 7. Tasmania dan yang terakhir adalah daerah khusus ibu kota Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini ibu akan memberikan tugas tertulis sebagai berikut Soal pertama Tuliskan nama-nama benua di dunia secara berurutan dari yang terluas sampai yang terkecil Soal nomor 2 Tuliskan satu negara yang terluas wilayahnya beserta ibu kotanya di kawasan A. Asia Barat B. Asia Tengah C. Asia Timur D. Asia Selatan E. Asia Tenggara Jawaban dikirim lewat WA pribadi Terima kasih Demikianlah pertemuan kita hari ini Semoga anak-anak tetap semangat dan sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya Selamat pagi dan selamat belajar Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi